hai oke selamat datang di channel saya kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial singkat mengenai save data ps3 apa sih yang bermasalah dan jelas mungkin teman-teman ingin main game PS3 tanpa save datanya diotak-atik oleh teman-teman kalian atau adik kalian atau user-user rentalnya jadi bagaimana solusinya baik simak video berikut yang pertama kita masuk ke tahap user ini yang paling utama nih karena disini adalah profil buat ini menyimpan save data ke salah satu profil jadi dimana kita buat profil situ save data yang tersimpan sebagai contoh disini ada tiga user yang pertama user satu ini ini buat rental buat rental PS di tempat aku di sini terus yang kedua ini yang offline yang offline ini buat saya pribadi disini saya mainkan game-game biasanya sih game petualangan atau game apa gitu yang storinya panjang jadi saya menyimpannya di user offline ini karena saya takutnya kalau terotak-atik oleh user-user di rentalan gitu terus ini yang ketiga yang online yang online nih saya buat untuk khusus bermain online nah terus selanjutnya teman-teman bisa buat createnya user kalau disini teman-teman yang memang ada satu user jadi teman-teman buat lagi sini kasih nama terserah apa aja saya buat aja pribadi adh pribadi oke selesai oke kalau sudah diklik ya nah ini adalah tampilan disini kondisi kondisi save data masih kosong karena kita baru saja membuat profil baru terus kalau misalnya teman-teman sudah terlanjur membuat save data di user satu ini bisa kalau di copy jadi kita kembali ke sini ke user satu terus kita masuk ke bagian save data utility klik add terus teman-teman cari game apa yang teman-teman ingin copy ke profil baru tadi misalnya misalnya kalau beauty ya segitiga x cari disini dimana profilnya nah ini pribadi jadi klik aja dia langsung meng-copy kau sudah kembali bulat terus kita kembali lihat lagi kesini ke pribadi nah ini sudah masuk terus kita klik kan disini sudah tampil disini sudah ada copy and save data dari user pertama tadi jadi kalau sudah tersimpannya disini tidak bakal terotak-atik selesai lagi oleh user user di atau keponakannya atau anak-anak krentalannya yang sembarangan tidak sembarangan makai tidak tahu ini seven sapa gitu terus ada lagi yang ketiga ini ada satu problem yang biasanya terjadi di salah satu ps3 terkadang waktu dihidupkan ada yang nampilnya disini di bagian user ini ada juga yang nampil langsung di bagian game ini nah untuk yang nampilnya di bagian sini pilih di salah satu user yang mana misalnya misalnya teman-teman ini memprioritaskan user satu buat automatic login otomatis login jadi tadi habis di klik tekan segitiga sini ada automatic login dan aktifkan ini sudah on ya oke udah ini fungsinya kalau ps3 nya saat di on kan dia posisi xmb nya ini langsung kesini teman-teman langsung ke menu game atau masuk atau langsung masuk ke user satu jadi kalau misalnya kondisinya begini khusus yang buat rentalan ya otomatis anak-anak rentalnya tidak bingung mencari mencari daftar game atau mencari kak gamenya dimana kak terkadang ada juga dulu yang waktu itu nampilnya disini jadi anak-anak rental itu bingung kak ini pilih yang mana ini kok gamenya gak ada oh jadi saya bilangin itu yang user satu klik aja x ya jadi saya otak-atik cari solusinya dan akhirnya Alhamdulillah ketemu dan beginilah ya kalau semuanya sudah beres saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton video saya jangan lupa like subscribe dan share jika bermanfaat untuk video-video selanjutnya nanti saya akan upload lagi berbagai masalah PS3 yang berbasis software berbasis ya berbasis software atau perangkat lunaknya mungkin itu yang saya share berdasarkan pengalaman saya oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya